Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Evan Fidin yang dirahmati Oh Ta'ala Sebentar lagi pelantikan Presiden dan Menteri-Menterinya Untuk masa 2004 sampai 2029 Akan dilaksanakan Apa kira-kira yang ada dalam benak Atau hati para calon Presiden dan calon Menteri Bagaimana pandangan mereka Atau mungkin wajah mereka Ketika dilantik menjadi Presiden dan para Menteri Apakah terjadi kesedihan atau terjadi kesenangan Mungkin sudah bisa dijawab Bahwa mereka akan merasa bahagia senang Kenapa Apa yang dipikirkan Apakah tanggung jawabnya sebagai Presiden dan Menteri Atau terpikirkan berbagai macam Fasilitas dan nikmat yang akan diterima Dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda Inna kumsatah risu na'al imaroti Wasatakunu nadamadan yaumal kiamah Yang artinya Kalian itu sangat-sangat pengen Sekali menjadi pejabat pimpinan Tetapi itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat Kenapa? Karena setiap pejabat atau pimpinan itu Akan dimintai petanggung jawaban Semakin tinggi, semakin besar jabatannya Maka akan semakin besar tanggung jawabnya Maka kepada semua pejabat Dari tingkat atas sampai tingkat bawah Berpikirlah bahwa jabatan itu Bukan suatu kenikmatan atau kesempatan Tetapi suatu amanah yang diamanahkan Yang harus ditunaikan demi kemas Keselakatan rakyat atau orang-orang yang dikuasai Semoga para pejabat Dari atas sampai bawah Bisa mengembangkan amanah ini dengan baik Dengan jujur, dengan ikhlas Sehingga diberi petunjuk oleh wa ta'ala Dan akan menjadi suatu kebaikan Di akhir hayat nanti Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh